Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadir kembali bersama saya, Saifudin Tahir Sedikit berbagi kepada seluruh stakeholder maritim Khususnya pihak pelayaran, pihak shipping company Pihak pemilik kapal, pihak operator kapal Pihak crewing management Pihak yang meng-hire kapal, charter, barbun charter, time charter, maupun foie charter Semua ini akan terkait pasti dengan adanya kapal Dan kapal itu pasti dioperasikan Oleh seorang pelaut Seorang seaffer dalam bahasa Inggrisnya adalah seaffer Lalu, kenapa seorang seaffer Mulai dari kuliah dia harus mempunyai fisik yang kuat Harus mempunyai kemampuan fisik yang baik Untuk bisa diterjunkan ke dalam pengoperasian kapal Begitu sekolah, dilatih itu baris per baris Kondivisi fisiknya harus kuat Berlari dan lain sebagainya Bahkan diuji kesehatan melalui medis Medical check-upnya harus baik Lulus juga demikian Dan badan daripada para pelaut itu biasanya mempunyai badan yang ideal dan bagus Layaknya sebagai seorang Tentara ya Sebagai seorang tentara Kenapa demikian? Ini pertanyaan ini muncul Kenapa demikian bisa terjadi? Kali ini saya akan berbagi Alasan-alasan pelaut itu harus memiliki kemampuan fisik yang kuat Alasan-alasan ini Semuanya sebenarnya tertulis ya Dituangkan di dalam konvensi STCW Dan kebetulan saya juga sudah lakukan untuk Membuat versi yang sudah difahami oleh seluruh stakeholder maritim Mulai pendidikan ya Sampai ke industri Pelayaran ya Termasuk regulator bahkan itu semuanya Baik kita mulai Kenapa pelaut harus memiliki kemampuan fisik yang kuat Kawan-kawan semua Kandidat pelaut Ya orang yang belum pernah menjadi pelaut Atau yang sudah menjadi pelaut Itu pasti harus menunjukkan performance Kesehatan atau pemeriksaan medis Yang dinyanakan mempunyai kemampuan fisik yang baik Hal ini sebenarnya disebabkan karena Yaitu seorang pelaut Harus dapat melakukan Gerakan-gerakan rutin Pada permukaan di deck kapal Baik di main deck Di car deck Di deck yang atas Upper deck Bahkan top deck Itu biasanya Kadang-kadang kapal memiliki permukaan yang relicin Dan bahkan tidak rata Ada trang Ada yang pendek Ada yang turun Ada mengandung grill Dan lain sebagainya Jadi permukaan gelada kapal Sebenarnya tidak Sepenuhnya rata Bahkan ada manhole Yang ada baut-bautnya Itu tidak rata Sehingga gerakan daripada APK ini Harus dapat dilakukan Untuk bisa melakukan itu Kondisi fisiknya harus kuat Kapal selalu dalam kondisi yang tidak stabil Selalu mengalami oling Baik kiri, kanan Trim, heaving, yowing, dan lain sebagainya Tidak stabil Sehingga dibutuhkan Seorang pelaut yang mempunyai Kemampuan fisik yang baik Dengan kata lain Kapal itu adalah Terdapat banyak bagian-bagian yang Sangat berisiko Inilah kenapa Alasannya Seorang pelaut Harus memiliki Kondisi fisik tubuh yang baik Yang kedua Seorang pelaut Harus bisa menjaga Keseimbangan diri Atau Ekwilibrium Tidak mengalami gangguan Keseimbangan di kapal Di telinga kita ini Ada namanya Tiga lingkaran Silker Di situ Bila terganggu Maka keseimbangan Tubuh manusia itu Akan terganggu Bahkan bisa menjadi Kalau keseimbangan terganggu Akan bisa menjadi Muntah Kenapa orang muntah? Karena di dalam Gendang teringanya Terdapat lingkaran Yang mengandung Cairan Dan cairan itu Terganggu Yang ketiga Seorang pelaut Harus mempunyai Fisik yang kuat Karena Untuk Mengakses Secara rutin Antara Geladak satu Dan geladak yang lain Naik Turun Kanan-kanan Naik turun Dari geladak satu Geladak lain Dan geladak berikutnya Ini berbeda Dengan pekerjaan Yang ada di kantor Yang hanya Duduk di satu level Tertentu Per jam-jam Di situ Tapi kalau pelaut Itu Kadang berada di level Geladak di Geladak-geladak satu Mendek Kadang-kadang naik lagi Sampai bangunan atas Itulah kenapa Pelaut harus memiliki Apa namanya Memiliki Fisik yang kuat Yang keempat Pelaut harus bisa Menaiki dan menurunki Tangga yang vertikal Dengan tanpa Bantuan Dengan tanda Tanpa Bantuan Termasuk tangga yang Mering Tanda miring Maupun tangga yang vertikal Seorang pelaut Tidak boleh Menggunakan Bantuan orang lain Kalau Menggunakan Bantuan orang lain Sudah pasti Tidak diterima Menjadi Seorang Pelaut Seorang Desainer kapal Harus juga Sudah memikirkan Bagaimana Fisik seorang Pelaut Untuk bisa Menaiki tangga Bagaimana Handlingnya Bagaimana Steppingnya Itu juga harus Sudah dirancang Dengan Kondisi fisik Pelaut Yang Tertentu Minimal Yang Kelima Adalah Gerakan Rutin Antara Ruang Dan Kompartemen Kapal Satu Dengan Kompartemen Atau Ruang Kapal Yang Lain Seorang Pelaut Pasti Ada Gerakan Dari Ruangan Satu Ke Ruangan Minimal Dari Ruangan Kabin Kamar Kamar Tidurnya Ketempat Dimana Dia Bekerja Dan Tidak Di Satu Kompartemen Saja Tapi Banyak Ruangan Dalam Satu Hari Mungkin Berapa Ruangan Yang Harus Dilalui Atau Dimasukin Yang Kenam Pelaut Harus Bisa Melangkah Minimal Pada Jarak 60 cm Melangkah Dengan Jarak 60 cm Kalau Kau pun Harus Naik Misalnya Di Ambang Pintu Yang Tingginya 60 cm Pelaut Harus Bisa Ini Ketentuan STCW Ketentuan Yang Lain Apa Pelaut Harus Bisa Membuka Dan Menutup Pintu Gedap Air Yang Menggunakan Sistem Engkol Dengan Tangan Manual Secara Manual Membuka Dan Menutup Katup Membuka Dan Menutup Perpipaan Yang Ada Katup Menggunakan Perkakas Seperti Kunci Pas Kampak Atau Palu Obeng Tang Dan Sebaginya Itu Pelaut Harus Mampu Makanya Pelaut Harus Mempunyai Fisik Tangan Yang Kuat Pelaut Harus Dapat Menggunakan Perangkat Atau Peralatan Mekanis Harus Mempunyai Ketangkasan Dan Mempunyai Kekuatan Untuk Bisa Mengerjakan Peralatan Mekanis Baik Itu Yang Secara Manual Maupun Sekarang Ini Dengan Menggunakan Elektrikal Atau Digital Tangan Tangan Seorang Pelaut Harus Bisa Menggenggam Dengan Kuat Bisa Mengangkat Bisa Menggunakan Alat-alat Kapal Menggerakkan Tangan Dengan Membuka Dan Menutup Secara Vertikal Maupun Secara Horizontal Itu Harus Dilakukan Oleh Seorang Pelaut Memutar Pergelangan Tangan Untuk Memutar Pegangan Jadi Itu Kenapa Seorang Pelaut Harus Memiliki Fisik Yang Kuat Nomor Sepuluh Yang perlu Kita Sampaikan Adalah Pelaut Harus Dapat Mengakses Seluruh Kapal Dari Ujung Depan Dan Ujung Belakang Ini Kepentingan Untuk Ada Emergency Ya Untuk Kepentingan Kondisi Yang Darurat Menggunakan Peralatan Peralatan Dalam Keadaan Tanggap Darurat Sehingga Pelaut Harus Mempunyai Waktu Untuk Melakukan Drill Dan Fisik Yang Kuat Termasuk Meskipun Hanya Mengenakan Life Jacket Atau Pelampung Maka Pelaut Harus Mempunyai Kekuatan Fisik Yang Kuat Sebelas Pelaut Bisa Harus Mempunyai Harus Dapat Bergerak Dengan Lincah Kalau Pelaut 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 Gemuk Biasanya Susah Untuk Lincah Ini Kena Aturan Sebelas Bahwa Pelaut Harus Memiliki Gerakan Yang Lincah Tidak Memiliki Kelainan Yang Dapat Menghambat Gerakan Fisiknya Itu Nomor Sebelas Pelaut Harus Dapat Menangani Apa Yang Ada Di Dalam Gudang Memasukkan Benda Kedalam Gudang Menarik Benda Menggunakan Dan Membuka Dan Mengoprak Minisemen Gudang Menggunakan Alat-alat Gudang Itu Nomor 12 Nomor 13 Pelaut Harus Bisa Melakukan Prosedur Mengangkat Mengangkat Itu Dari Titik Tertentu Ke Titik Atas Tertentu Kemudian Menarik Mendorong Membawa Beban Dan Tidak Memiliki Hambatan Dalam Aktivisas Tersebut Pelaut Harus Bisa Mencapai Ketinggian Di Atas Baunya Tidak Memiliki Gangguan Penyakit Yang Dapat Menghalangi Gerakan Tubuhnya Pelaut Harus Bisa Melakukan Perawatan Kapal Perawatan Secara Rutin Secara Berkala Mingguan Harian Bulanan Tiga Bulanan Dan Sebagainya Termasuk Bagaimana Bila Ada Terjadi Kerusakan Tanggap Darurat Dan Kerusakan Kampang Pelaut Harus bisa dapat Melakukan Crush Atau Menurunkan Dari Ketinggian Tertentu Menekuk Lututnya Dan Berlutut Meletakkan Lutut di Atas Tanah Membungkuk Menurunkan Ketinggian Dari Sebesar Membungkuk Pinggang Dan Memiliki Gangguan Tidak Tidak Memiliki Gangguan Bila Pelaut Melakukan Membungkuk Pelaut Harus Bisa Merangkak Harus Bisa Merasakan Apa Namanya Tidak Memiliki Gangguan Penyakit Ya Misalnya Ada Meraba Panas Struktur Kapal Yang Panas Mesin Kapal Yang Panas Boiler Dan Sebagainya Yang Paling Penting Ternyata Tidak Pernah Kita Tidak Kita Sadari Bahwa Pelaut Harus Bisa Berdiri Dalam Tugasnya Dia Menjaga Kapal Minimal Empat Jam Minimal Empat Jam Dan Pelaut Harus Bisa Berdiri Dan Berjalan Dalam Waktu Yang Lama Dan Berdiri Dan Berjalan Dengan Periode Yang Diperpanjang Pelaut Harus Dapat Mengakses Semua Ruangan Dan Mengikuti Prosedur Tanggap Darurat Pelaut Harus Dapat Bekerja Di Ruang Terbatas Dan Bergerak Melalui Bukaan Bukaan Yang Terbatas Misalnya Main Hole Yang Ukurannya 60 cm X 60 cm Tidak Memiliki Gangguan Penyakit Untuk Yang Menghalangi Gerakannya Di Kapal Pelaut Harus Dapat Bereaksi Terhadap Alarm Visual Kalau Ada Alarm Alarm Atau Peringatan Peringatan Bunyi Bunyi Instruksi Dari Perwira Atau Kapten Kapal Maka Pelaut Harus Bisa Melakukan Respon Ini Membutuhkan Fisik Yang Kuat Pelaut Harus Bisa Membedakan Suatu Objek Atau Bentuk Pada Jarak Tertentu Misalnya Jarak Jauh Di Laut Jarak Dada Di Akas Kapal Posisi Kegelapan Penglihatannya Juga Harus Bisa Sebagaimana Dalam Ketentuan Standar Minimal Penglihatan Seorang Pelaut Pelaut Harus Bisa Bereaksi Terhadap Alarm Yang Dapat Didengar Instruksi Yang Dapat Didengar Itu Nomor 27 Sehingga Fisik Pelaut Dari Sisi Pendengaran Juga Harus Memulai Kemampuan Bagus Pelaut Harus Bisa Mendengar Suara Devisibel Tertentu Pada Fragresi Tertentu Memenuhi Kapasitas Pendengaran Standar Jadi Yang Biasanya Ditentukan Oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan Ailo Dan Sekarang Sudah Ada MLC 2006 6 MLC 2006 Membuat Laporan Seorang Pelaut Harus Bisa Membuat Laporan Baik Itu Secara Tertulis Maupun Dengan Lisan Artinya Kemampuan Berbicara Harus Ada Dan Bisa Menghubungi Pihak Pihak Tertentu Dan Bisa Mengetahui Agak Atas Segala Sesuatu Yang Mencurigakan Dan Yang Terakhir Yang Perhatikan Kenapa Fisik Pelaut Ini Harus Kuat Yaitu Karena Pelaut Harus Bisa Menjelaskan Mendeskripsikan Kondisi Lingkungan Laut Kondisi Kapalnya Kondisi Mesin Kondisi Ruangan Apapun Yang Ada Di Kapal Kegiatan Kegiatan Dengan Ucapan Atau Frase Kata Kata Yang Jelas Dan Mampu Untuk Didengar Orang Lain Dan Bisa Melakukan Percakapan Dengan Normal Demikianlah Kenapa Seorang Pelaut Harus Memiliki Kemampuan Fisik Yang Kuat Semoga Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Karena Kita Ini Adalah Negara Maritim Negara Bahari Dan Harus Memiliki Pelaut Yang Memiliki Kemampuan Fisik Yang Demikian Lebih kurangnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima